Menurut pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu syarat yang dipastikan harus punya ijasa. Jadi persaratannya disebut Undang-Undang tidak dipenuhi oleh Jokowi dengan dibuktikan ijasanya palsu. Maka elemen atau unsur hukum yang terdapat di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 terpenuhi. Jadi saudara-saudara konstruk hukumnya atau bangunan hukumnya dalam perspektif Undang-Undang Dasar 45 itu termuat dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya membagi ada tiga, satu pelanggaran hukum, di dalam pelanggaran hukum itu ada lima poinnya. Satu mengenai pengkhianatan terhadap negara, kedua tindak pidana, tiga korupsi, dan ada yang tercelak ini. Nah yang kelimanya itu tidak menuhi syarat. Tapi saya bagi tiga, pelanggaran hukum tersendiri, perbuatan tercelaknya tersendiri, supaya fokus gitu. Yang ketiganya tidak memenuhi syarat. Nah ini kategorinya administratif. Dalam konteks ini, tawaran gagasan saya, untuk menegur administratif itu ada kelembagaan yang namanya ombudsman. Jadi ombudsman, suatu saat kalau kita sepakat, nanti kita datangi, hanya untuk menegur DPR. Kenapa DPR, kita datang, kita sudah bikin syarat, kok tidak dilayani? Itu administratif. Nah, ya itu untuk bidang administratifnya. Yang kedua, DPD. Nah DPD, kita harapkan berperan. Dalam hal ini, di DPD yang saya ketahui, ada lembaga aja namanya BAP. Badan Akuntabilitas Publik. Jadi, kita perlu datangi juga DPD, untuk supaya bagaimana pertanggung jawaban publik yang mereka urus itu, karena DPD punya kewenangan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dalam konteks ini, yang fungsional untuk itu secara kelembagaan adalah DPR. Tapi kita ke DPR kemarin, diabaikan kurang lebih begitu. Surat nggak dijawab, kita datang langsung malah dihadapi dengan kekerasan. Nah, untuk itu, DPD sebagai Badan Akuntabilitas Publik punya kewenangan, setidaknya bisa berkoordinasi dengan DPR, karena satu kelembagaan di gedungnya juga sama di Senayan. Kok begini cara menanganinya? Jadi, kita berharap nanti DPD sudah kita surati, mudah-mudahan Ketua Badan Akuntabilitas Publiknya kan Sudara Tamsilindrung. Jadi, tolong direspon surat kami secara cepat, jangan kayak DPR. Nanti kita juga sisi lain menegur lewat Ombudsman. Nah, poin pentingnya adalah, di dalam konteks perbuatan tercelah, itu yang kita punya alat bukti adalah ijazah yang kita duga kuat tidak dimiliki oleh Presiden Jokowi Dodo. Kalaupun ada, diduga itu pasti palsu. Seperti yang di UGM, ada foto yang ditertanjis itu, foto bukan dirinya Jokowi, tapi diakui itu Jokowi Dodo. Nah, ini kan dirinya sendiri aja ditipu gitu loh. Ya, dia telah menipu dirinya sendiri. Semua orang tahu. Nah, sisi lain UGM-nya, saya kritik secara intelektual, UGM itu kan universitas yang bagus, the best lah ya. dan masuk kategori yang harusnya pendekatannya itu intelektual. Tetapi ketika rektor menjelaskan dalam satu kompresi persnya, itu menyatakan pihak UGM meyakini ijazah Jokowi asli. Kata meyakini ini tidak lajim dalam dunia universitas. Itu wilayah keimanan, wilayah pilihan-pilihan dalam orang-orang yang mempercayai sesuatu atau tidak mempercayai sesuatu. Yang tepat, pemahaman saya dalam dunia intelektual di kampus, itu mestinya bahasanya adalah memastikan. melalui apa? Penelitiannya, penelusurannya. Betul lah ini ijazahnya dipastikan asli. Nah, ini enggak ada keluar kata itu dari UGM. Makanya UGM kita gugat. Untuk yang ketiga, ini jilid ketiga. Jilid pertama tahun 2020, diputusnya 2021. kemudian masuk lagi tahun 2022, kita gugat. Kemudian ketika sedang menggugat, Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap. Kita cabut. Karena nanti dua fungsi jadi hilang. Saksi dan alat-alat bukti. Nanti kita pasti ditolak. Jadi sebelum itu terjadi, supaya 0-0 sering, nah kita cabut dulu. biarlah berproses yang pidana. Karena dengan orang ditangkap, itu menjadi peristiwa pidana. Maka beban penduk pembuktian, ada pada jaksa. Jaksa dapetinnya lewat BAP, dari kepolisian. Nah, ketika di dalam ruang sidang, bisa dikomprom banyak bukti-bukti di YouTube, dan lain sebagainya itu, ketika saya mempertanyakan kepada jaksa, melalui majelis hakim, mana ijasa aslinya Jokowi. Karena seperti yang tadi diterangkan oleh Adinda Ahmad, itu kan tidak menunjukkan, tidak memperlihatkan, tidak ditampilkannya ijasa aslinya Jokowi. Oleh kejaksaan. Karena jaksa yang punya otoritas, menuntut orang, dan kemudian, memastikannya, kepada majelis hakim, untuk diputuskan. Nah, harusnya, dengan pendekatan pasal, 143 KUHAB, Jaksa di dalam membuat dakwaan, itu mesti lengkap, mesti cermat, mesti jelas. Itu yang tidak dimiliki, dalam kapasitas sebagai jaksa, mendakwa orang. Ini kan berarti sewenang-wenang jaksa ini. Nah, ingin saya buktikan, kesewenang-wenangannya pada saat itu, maka saya panggil jaksa ke depan hadapan hakim. Saya panggil saksi-saksi yang ada juga, terutama waktu itu kepala sekolah, dari SMP atau SMA, yang Jokowi merasa sekolah dapat dari situ jasanya. Di depan hakim, disaksikan jaksa, disaksikan kami para advokat, saya bertanya kepada majelis hakim, mana ijasa aslinya Jokowi? Kepada jaksa. Nah, jaksa, tidak bisa menjelaskan, hanya menunjukkan fotokopi, yang dilegalisir. Pada waktu itu, saya bertanya lebih jauh, jika ada fotokopi, bahkan dilegalisir, tetapi tidak ada aslinya, ini suatu keanehan, tidak masuk akal. Tidak mungkin, gitu. Nah, ini yang kita duga, kepastian palsunya itu jelas di situ, gitu. Dan hakim, kalau menurut logika yang sehat, logika sehat itu menurut saya, didampingi dua hal penting. Satu, fakta-faktanya bagaimana, yang kedua, data. Jadi, data dan fakta, amat sangat membantu logika kita ini, menjadi sehat di dalam menilai sesuatu. Namanya judgment. Itulah hakim, itu disebut, judge, itu, hakim, itu artinya, yang mempertimbangkan dan memutuskan. menurutuskan. Tapi, anehnya lagi, udah tidak punya ijasa asli, berarti dakwaan jaksa sebenarnya gugur demi hukum, melalui pasal 143, kuhab, tetapi hakim, tetap memutuskan, tuntutan yang 10 tahun, diputus 6 tahun, di PN. Nah, kita banding, ternyata banding sependapat dengan kita, dalam perspektif, tidak adanya berita hoak, yang membuat gaduh, tidak ada. Karena memang, tidak ditampilkan, ijasa aslinya. Kalau ijasa aslinya ditampilkan, kita yang salah. Malah tidak, klien kita yang salah. Dan silakanlah dihukum. Pantas. Bahkan, Bambang Tri menantang, silakan ditembak kepalanya. Nah, itu, itu fakta-fakta. Dan by data. Karena Bambang Tri, melalui penelitian. Sehingga dia bisa memastikan, gitu loh. Masa lawannya UGM, tiba-tiba meyakini, gitu loh. Itu tidak logik secara ilmu. Hukum. Oleh karena itu, di dalam konteks persidangan ini, patut diduga, hakim juga jadi ketakutan, barangkali karena menyangkut, tekanan dari, yang kita lawan ini, presiden, ya. Presiden bisa mungkin, cuma telepon makam agung, dugaan saya begitu. Makam agung juga, punya mentalitas, yang tidak, setara dengan presiden, padahal kalau menurut, teori trias politika, eksekutif presiden, legislatif DPR, yudikatif itu makam agung, dengan turunannya peradilan itu. itu artinya setara mereka. Pembagian kekuasaan namanya. Tetapi faktanya, yang namanya makam agung, turunannya pengadilan negeri, yang paling terbawahnya itu, telah terintervensi. Harusnya kan bebas demi hukum. Harusnya bebas. orang tidak ada yang tidak benar kok, dari mubahalahnya, ulama kita Gus Nur itu, dengan Bambang Tri. Perlu diketahui, Gus Nur itu, hanya kepo. Ingin tahu, yang sangat mendalam, sehingga menggerakkan dirinya, untuk memanggil Bambang Tri. apaku berani, dilaknat oleh Tuhan, oleh Allah, kalau kau tidak benar, berani kata Bambang Tri. Kalau begitu, kita mubahalah, siap mubahalah, ditemak mati pun siap katanya. Nah terjadilah mubahalah, dan mubahalah itu, diatur di dalam, surat Ali Imran, ayat 61. ada di Ali Imran, Quran, membenarkan peristiwa mubahalah. Nah, akan tetapi, kesaksian dari ahli agama, dari yang dibawa oleh jaksa, itu, tidak memahami, substansi mubahalahnya. Dia hanya menyatakan, mubahalah itu, harus dua belah pihak. Kalau tidak ada satu pihak, tidak terjadi mubahalah. Iya, saya sepakat untuk itu. Tapi, substansi mubahalah, yang dibaksud oleh Gus Nur, dan Bambang Tri, dia bermuamuahalah, diantara dia. Bukan menantang ke Jokowi-nya. Kan, tadi ingat dong, logika kepo-nya dari Gus Nur, pengen tahu, dan pengen ada kepastian, lu benar apa enggak nih, Bambang Tri? Gitu loh. Hablumin Allah. Hablumin Allah-nya itu. Dengan, Hablumin Anasya, dengan Bambang Tri itu. Jadi, secara kesaratan, yang dimaksud, mubahalah, juga enggak ada yang dilanggar. Karena, dia mubahalah diantara mereka. Dua belah pihak itu. Dan, dan siap menanggung azab lagi. Jadi, yang punya berkepentingan di sini, Jokowi, tidak datang. Bukan berarti dia tidak kena azab. Karena, yang dipersalahkan, substansinya, ijazah, palsunya, dari Jokowi, dodo gitu loh. Ini ilmu hukum. Dan, kita menampilkan, saksi-saksi yang kompetens, misalnya, Roki Gerung. Relatif, semua orang tahu, Roki Gerung. Ahli filsafat. Kita hadirkan, Profesor Acing, ahli bahasa, dari UPI, Bandung. Kita hadirkan, Dr. Taufik, ahli pidana, dari UNS Solo. Jadi, oleh karena itu, proses pembuktian, dan kesaksian kita itu, sangat prosedural, memenuhi unsur, KUHAB, Kitab Undang-Undang Hukum, acara pidana, ya. Sementara, pihak sana, jaksa, tidak memenuhi syarat. Tadi, pasal 143, mendakwa orang, sembarangan aja. Harusnya, hakim yang memeriksa, dan memutus, memutuskan bebas. Nah, tetapi, faktanya demikianlah. Inilah Indonesia, ya, yang masih, subordinat, mentalitas, budaknya itu, masih, kuat sekali, mentalitas, tentang, kemandiriannya, tidak terjaga, merasa gajiannya, merasa pendapatannya, yang memberikan, presiden, gitu loh, sebagai pemerintah. Nah, ini, poin penting, yang mendasar, secara konstruk hukum, harusnya, yang tadi sudah diterangkan, Adinda, Ahmad Kasinudin, itu kan, bahan, fakta-fakta, yang objektif, tidak karena dikarang, atau berpihang, karena sudah dilalui, lewat persidangan. Sehingga, menjadi data-data. Nah, saudara-saudara, kategori hukum itu, ada di pasal 7A, itu menyebut, perbuatan tersebut, tercelak, gitu loh. Tercelaknya, everybody sudah memahami, jangankan kelas kita, profesor dokter, atau, sarjana hukum, kelas anak SMP, SMA juga, udah paham, kalau berbohong itu, sangat tercelak. karena sejak awal, kita diajarkan oleh, dari mulai orang tua, adalah kejujuran. Nah, ini di sini, jelas, Cokowi, tiga nilai sekaligus, yaitu, kejujuran, kebenaran, dan keadilan, tidak diterapkan, sebagai etika tertinggi, dari peristiwa hukum. Kalau sudah satu situasi, tidak jujur, tidak benar, tidak adil, maka dipastikan, pelanggaran hukum terjadi. Outputnya disebut, tercelak. Nah, di sisi lain, yang tercelak itu, kaitannya dengan, misalnya, hilangnya rasa malu, di depan umum, melakukan perbuatan, asusila, misalnya. Nah, itu tercelak juga. Nah, tercelaknya Jokowi, secara hukum, masuk kategori, administratif, dalam pengertian, ijasa. Nah, ini menjadi syarat, yang kedua, dalam perspektif, hukum, pasal 7A, yaitu, syarat, sebagai presiden, menurut, pasal 169, undang-undang nomor 7, tahun 2017, tentang pemilu, itu syarat, yang dipastikan, harus punya ijasa. Itu paling minimal. makanya waktu itu, kami tidak gugat, yang UGM, yang kita gugat itu, SD, SMP, SMA, yang sebagai syarat, disebut oleh undang-undang. Jadi, persaratannya, yang disebut undang-undang, tidak dipenuhi, oleh Jokowi, dengan dibuktikan, ijazahnya palsu. Maka, elemen, atau unsur hukum, yang terdapat, di dalam pasal 7A, undang-undang dasar 45, terpenuhi. Mari kita, adu argumentasi, secara ini, hukum. Jadi, jangan seperti, ada sahabat saya, Profesor Jim Lee, menuduh kita ini, apa, panik, takut kalah, kita ini, tidak ada urusan copras, capres, orang dari tahun 2020, ini copras, capres, apa? Bahwa tahun 2020, mana ada yang mau tahu, copras, capres, si fulan, si fulan, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, gak ada. Jadi, itu terbantahkan. Kemudian, saudara Yusril, juga mengatakan, ini tidak konstitusional, memajulkan ini. Tidak konstitusional, gimana orang, dia diatur pasal 7A. Jadi, cara pandangnya itu, saya tidak merendahkan mereka, tetapi, bagaimana sudut pandangnya, untuk mengatakan begitu, gitu. Ya, oleh karena itu, dari fakta, yang ada seperti ini, seharusnya, DPR ini, yang bisa mengambil, keputusan politik, dan kemudian, ada MPR-nya juga, untuk bisa bersidang, apakah kategorinya, bisa sidang istimewa, itu soal lain. Tapi, yang paling utama adalah, kami telah bawa, bukti-bukti, gitu loh. Kami telah berupaya, membuktikannya, lewat peristiwa, peradilan. Jadi, dijamin, unsur kejujurannya, kebenarannya, dan keadilannya. Bukan statement-statement, di medsos, atau apa. Enggak. Penjelasan, yang punya nilai hukum, di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Itu namanya, otentik, uresinil. Jadi, tidak bermaksud, menggurui, atau mendiktir, kami hanya menjelaskan. Harusnya, kalau dialog ini, atau penyampaian ini, didengar oleh, Puan Maharani, dan anggota DPR lainnya, harusnya tergerak, menggunakan, hak angketnya, hak interpelasinya, hak dengar pendapatnya, memanggil Presiden Jokowi. Karena, sejarah, ketatan negaraan Republik Indonesia, sepanjang yang saya tahu, tujuh kali ganti Presiden, dan ribuan anggota DPR, berganti, sejak tahun 1955, sejak awalnya, ada pemilu, belum pernah, memanggil Presiden, untuk dimintai, pertanggung jawabannya. Belum pernah. ya, jadi, dalam perspektif itu, yang, karena perbuatannya. Kalau yang Habibi, pertanggung jawaban umum, sebagai, Presiden, itu, lain. Ini yang saya maksud, pertanggung jawaban Presiden, karena, ada, perbuatan tercelak, gitu loh, belum pernah ada, belum ada, ini baru, kita mau buat sejarah, ini harusnya. Tapi, mereka, barangkali, ya, ini, ini subjektif, ya, tetapi, bisa diungkap, sebagai satu, analisis. Kalau ini terungkap, mereka memandang, kita ini yang unggul, gitu loh, dalam satu kelompok komunitas, sosologisnya, mereka, kok DPR, gak, gak bisa lebih bagus dari kita, gitu loh. Kan harusnya bisa dia, dia punya tenaga ahli, punya segala macam, kok DPR itu, ya, punya anggaran, dia bisa nganggarkan kok, tapi gak bisa ungkap ini, gitu loh. Nah, kedengkian politik, menurut saya, yang tidak tepat. Nah, atau analisis yang kedua, bisa jadi, yang dianggap perseturuan Megawati, dengan Jokowi, ini, ini drakor, drama Korea, atau drama kotor, kalau, ya, iya dong, pura-pura saja. Karena dua indikasinya, presiden, baik Jokowi, maupun Mega. Kalau Mega, betul, ribut dengan Jokowi, sebentar, sebentar, tinggal dia cabut, mandat, petugas partainya, dicabut, itu juga udah, collab pasti presiden. Kenapa? Karena menurut, undang-undang dasar 45, berkait dengan, presiden, dicalonkan, atau, diusulkan, oleh partai, atau gabungan partai, itu konstruknya. Nah, yang mengajukan Jokowi siapa? PDIP, sebagai petugas partai. Kan sebentar, nggak usah repot-repot, nggak usah puan juga, nanya-nanya bukti, apa segala macam. Kalau memang mereka ada slack, ketersinggungan, satu sama lain, cabut surat mandatnya. Collab dia, tidak punya legitimasi, sebagai presiden. Tapi nggak dilakukan, sama Mega. Cuma, wapco-wapco, omon-omon, nah ini baru omon-omon, gitu loh. Di Medsos, di apa, omon-omon. Jadi saya tantang Ibu Mega, sebagai, negarawati, kalau laki kan negarawan. Bagaimana Anda, sebagai negarawati, sebagai presiden keempat, eh kelima apa? Keempat. Keempat ya? Kelima? Kelima SBI. Eh 6, SBI ke 6. Selarno, Selarto. Kelima, kelima. Kelima ya. Kelima karena, iya. Jadi, Gus Dur yang ke-7. Eh siapa? keempat. Jokowi-Jokowi. Iya. Gus Dur keempat. Bukan Gus Dur ke-5. Ya keempat ya ke-5. Megawati. Oleh gitu lah, masa gitu aja lu maaf. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, buktikanlah, Anda sebagai negarawati. Yang betul-betul, jangan bangsa tadi terkeso. Nah sisi lainnya, sisi lainnya, dari sudut pandang Jokowinya, Jokowi tidak pernah, menyatakan, bahwa, ucapannya dulu itu salah. Apa ucapan yang salah? Dukung, ganjar. Kan sebelumnya, yang dukung, gadagidik kesana kemari kan, Jokowi. Jokowi. Jokowi belum pernah menyatakan, apa yang dulu saya ucapkan. Apa yang dulu saya nyatakan, dukung rambut putih. Salah. Sekarang saya benar-benar dukung Prabowo. Nah, itu baru top. Artinya, masa kata gue diterjemah dulu? Iya dong, bohong. Nah, maka saya jadi kasihan dengan Prabowo. Bisa aja jadi, jadi, aduh, ya Allah, kena PHP terus. 2014, PHP. Ya, dari Megawati, yang dijanjikan di batu tulis, nggak kejadian. Ya, itu janji buat ke Prabowo, nggak. Tetap, muncullah Jokowi di situ. Coba bayangkan. Ya. Kemudian, mungkin dijanjiin lagi 2019, kalah lagi. Ya. Sekarang, mau maju lagi. Ubudak punya harapan. Nah, inilah, Prabowo menurut dugaan saya, kenapa mau, orang banyak tidak menilai, secara cermat menurut saya, Prabowo mau, karena, ada gugatan ke makamah konstitusi, tentang umur. Ada yang gugat, mengenai, batas, tertinggi dulu. Tertinggi. batas bawah. Batas tertinggi 70 tahun, batas bawahnya, 40 tahun. Nah, inilah, cara Jokowi dengan, sangat cermat menurut saya. Jadi, banyak orang keliru, melihat Jokowi, pelongak-pelongak, ini saya kira, cermat dia itu. Cermat liciknya. Ya, cermat ini bukan pandainya, liciknya. Itu, kalau kau gak mau terima Gibran, kok juga gak bakal maju. Ini yang bisa. Paman Usman. Paman Usman. 40 tahun, 70 tahun. Iya. Prabowo lewat. Lewat. Gitu loh. Gibran yang malah boleh. Nanti Gibran misalnya, jadi wakilnya, Ganjar misalnya. Begitu bisa. Tapi gak mau. Nah, ini contoh. Jadi, tapi mudah-mudahan Prabowo kan cerdas, jenderal. Mungkin ada pertimbangan lain ya. Karena misalnya, dengan menggandeng Gibran, dapat perhatian penuh dari Presiden, dapat perhatian cawe-cawenya dari Presiden, sehingga dia pasti pede dimenangkan. Nah, dan itu yang udah terjadi, ASN segala macem, banyak dikondisikan ya. Bahkan, di Taipei, kertasnya sudah sampai, dan sudah dicoblos lagi. Itu kan, bagaimana pemilu di Indonesia ini, bagaimana coba. Dua bulan sebelum kejadian, sudah tahu dicoblos. Astagfirullah. Nah, ini terjadi di Indonesia. Terus, pimpinan-pimpinan partai semuanya, tidak bisa berargumentasi yang cerdas. Kok ikutin aja gitu loh. Nah, karena dugaannya para menteri itu, tersandera. Itu. Ya, misalnya, ketua partai Golkar, tersandera oleh minyak goreng, kan ada yang ngomong gitu. Ya, kemudian Julhas, ya Pan, tersandera pernah kasih dulu, yang hutan kayak apa, itu orang banyak tahu itu. Ya, apalagi lah semua punya tersandera. Saya nggak tahu, kok SB, kok jadi ABG juga tuh. ABG itu anak buah Gibran. Ikut ke situ semua. Semua ya. Apa, ini yang menjadi klausulnya apa? Saya tidak, belum paham kalau itu. Dia yang mecat juga. Ya, juga, Megawati mungkin nggak berani keras, karena, dugaan kasus BTS, itu suaminya puan terlibat. Tapi nggak diproses kita lihat. Dan lain sebagainya lah banyak. Ya, jadi kemampuan memenis, untuk membuat orang tak berdaya, tak berkutik, itu harus diacungkan jempol Jokowi jagoan gitu. Mampu, mana coba ketua partai yang berani ngelawan dia. Ya, kecuali kita lah, yang betul-betul menekankan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jadi, saudara-saudara, tidak bermaksa sok tahu, tapi semuanya itu, Anda punya otak, punya hati, apakah benar yang saya sampaikan. Kalau nggak benar ya, bantah aja dengan podcast lagi, jangan terus dilaporin polisi, blog on gitu ya. Kan ada coverboard saya. Apa yang harus disampaikan? Dan saya tidak menuduh siapa-siapa. Ini analisis namanya. Dijamin pasal 28, huruf E, bebas berpendapat, lisan, maupun tulisan. Nah, sekarang saya lisan. Nah, jadi, kembali kepada konstruk hukum, dalam proses pembuktian, bahwa Jokowi, confirm, sampai detik ini, saya memastikan ya, bukan meyakini, memastikan, Jokowi ijazahnya palsu. Kecuali, Jokowi, tanggal 25, ini ada kesempatan. Besok lusa, hari kemis, dalam pengertian, tanggal 25 Januari, jam 10, saya tunggu di pengendalian negeri Jakarta Pusat, bawa ijazahnya itu. Yang asli. Ya, dan beri surat kuasa, kalau Anda nggak datang, kepada siapa yang Anda kuasakan, titip ijazahnya sama si Fulan itu, atau si Fulani. Ya. Tapi tidak cukup untuk ijazah, harus kita korensik juga. Iya dong, iya dong, itu, itu udah otomatis. Jadi, dalam pengertian hukum, kita confirm, memastikan, Jokowi, tidak punya ijazah, ataupun, kalau ada, ijazahnya palsu. Ini kompem secara ilmu hukum. Bukan kata Igi Sujana, udah capek pembuktian kita ini, dua tahun terakhir ini kan, proses pembuktiannya itu. Ya. Nah, siapa yang mau bantah, boleh, masukin proses peradilan juga dong. Ini kan kita, apa nih, gugat perdata, Anda punya hak, Anda gugat intervensi, boleh, mari kita bertarung, secara intelektual, di pengadilan. Nah, kalau nggak ada yang berani gugat intervensi, ah, kau jangan omong kosong, besar depan kita. Ya, omong-omong aja itu. Itu bukan omong-omong lagi, imin-imin. Jadi, sedara-sedara, dengan hormat, secara intelektual, ya, kita, tidak terlalu, tegang, perlu ada, sedikit, hal-hal yang sifatnya, menghibur kita sendiri, secara intelektual, tapi masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, dalam perspektif spiritual, kita meyakini, nah, ini boleh kalau ini meyakini, karena ada di Al-Quran, masuknya rukun iman, gitu, percaya, meyakini, akan Al-Quran, sebagai wahyu Allah. Di dalam surat, Az-Zariyat, surat ke-51, ayatnya 10 dan 11, itu, terkutuk, orang-orang yang berdusta. Maka, orang itu, sesungguhnya bodoh, dan lalai. Boleh lihat Al-Quran. saya meyakini betul ini, ini wahyu Allah, kok mampu menembus, dimensi psikologi yang, udah ribuan tahun lalu, disampaikannya, atau diberitakannya, atau diwahyukannya. Kok update sampai hari ini tuh? dan diduga, seratus tahun ke depan, itu pasti begini juga. Apa yang gak terkutuk? Apa yang gak tercela? Bahasa sekarang ini bisa juga tercela. Itu tadi, salah satunya, ijazah palsu. Dia dusta. Dusta itu identik kepalsuan. Jadi, siapa yang berdusta di sini, kita sudah tahu. Dan itulah kebodohannya gitu loh. Apa kebodohannya? Dia gak menyangka ini bisa terbongkar. Kan harusnya dia bisa memprediksi dong. Dan dia bisa mengukur secara moral. Kok berani, untuk memalsukan ijazah itu kan, luar biasa kebodohannya gitu loh. Ada pelawak komar namanya. Di penjara. Dia udah tahu, jelas lah kebodohannya. Anggota DPR juga waktu itu ya. Kemudian ada yang dari Sumatera Utara, calon gubernur, di drop. Karena ijazahnya palsu. Nah, mustinya, dengan proses pembuktian seperti ini, ini sebenarnya sudah pengadilan rakyat. Inilah pengadilan rakyat itu ya begini. Formalnya ada di pengadilan negeri. Pengadilan tinggi, sampai kasasi. Itu formal. Tapi substansinya ini pengadilan rakyat, bantah. Bagi Jokowi, yang mau membelanya juga, buzzer-buzzernya. Bantah dengan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti. Fair. Kita berdemokrasi di sini. Kita negara hukum tadi ya. Pasal 1 ayat 3. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif hukum, sudah dapat dipastikan, ini perbuatan tercelak. Inti dari tercelak adalah dusta. Orang yang dusta adalah bodoh. Dan akhirnya lalai. Nah, ini kelalaian dia. Nggak merasa bisa terbongkar. Apalagi jadi presiden. Nah, sisi lain buat kita, rakyat, yang tidak mempersoalkan ini, itulah rakyat juga yang bodoh, rakyat yang lalai, rakyat yang dusta, terhadap eksistensinya sebagai manusia. Kita dusta, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Kita dusta, menyatakan tidak ada yang ditakuti selain Allah. Lam yasha ilallah, faktanya kita takut kepada selain Allah. Itu dusta juga kita. Kita dusta, la ilaha ilallah, nyatanya ada ilah-ilah lain selain Allah. Maka kita masuk kategori orang-orang bodoh dan lalai. Apa lalainya? Nggak sholat, nggak puasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang Islam begitu. Menurut penelitian, 75 persen orang Indonesia tidak sholat. 73 persen tidak bisa baca Quran. Ini hasil penelitian dari Monash University, di Melbourne, Australia. Nah untuk itulah, kesempatan ini, masih ada waktu. Presiden Joko Widodo, yang masih kami hormati, maka kami pakai pendekatan hukum, datanglah hari Kamis, besok lusa, buktikan ijasa Anda asli. Jika enggak, Anda juga gentle dong. Udahlah daripada susah, rakyat Indonesia gaduh terus, Anda mengundurkan diri. Ah, disinilah yang disebut urgensi. Apa urgensinya? Urgensinya tanggal 14 itu pemilu. Jika Jokowi masih presiden, dipastikan bela anaknya. Enggak mungkin enggak bela anaknya. Karena anaknya capres, cawapres. Itu enggak mungkin dia enggak bela anaknya. Dia udah janji kok untuk cawe-cawe. Bahkan udah berani melawan opini publik tadi. Dia tidak kepada republik. Negaranya bukan lagi republik. Dia sudah monarki. Makanya disebut politik dinasti. Jadi itulah, saya kira mudah-mudahan, jangan ada salah paham. Kalaupun ada, berarti pahamnya yang salah. Tidak boleh salah paham. Apalagi pahamnya salah. Kita adalah penegak kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Tidak ada kepentingan apapun kita di sini. Kecuali untuk reda Allah turun pada kita untuk kita disayang oleh Allah. Karena kita berani kulil haq walaukanamuran. Berani menyampaikan kebenaran di hadapan pemerintah atau penguasa yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.